Kebetulan disini untuk Poco X3 NF saya ini belum terroot Bagaimana cara mengatasinya? Masuk lagi ke titik 3, pilih paket pembaruan dan kita pilih sekarang Kita coba lihat Nah sekarang sudah bisa teman-teman Caranya seperti itu Nah teman-teman disini kita coba lihat nih Ini sudah berhasil terupdate ya Berhasil memperbarui MIUI Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahasnya untuk Poco X3 NFC Bawasannya ada update terbaru untuk MIUI MIUI 14.0.2 nih Nah kebetulan ada yang komen juga di kolom komentar Bang gak bahas MIUI 14 terbaru untuk Poco X3 NFC Nah gitu ya Oke disini saya langsung coba cek Saya coba tes nanti apakah lewat versi MIUI Kita mendapatkan update otak atau tidak ya Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam pengaturan ya Oke teman-teman disini mohon maaf banget ya Saya sedang berada di luar Jadi gak seperti biasa tampilannya nih ya Gak di studio nih Ini saya lagi di luar Oke langsung aja kita coba cek Kita coba lihat apakah dia mendapatkan update Dan disini tidak ada pembaruan cuy Nah kita coba cek ke pengaturan Setelan pembaruan Padahal disini kita sudah aktifkan untuk Terima pembaruan lebih awal ya Tapi tetap dia tidak ada cuy Nah disini kita akan coba download Untuk file otaknya itu lewat MIUI downloader ya Kita coba cek di MIUI downloader apakah dia ada atau tidak cuy Oke disini kita masuk dulu ke dalam MIUI downloadernya ya Oke teman-teman disini kita sudah masuk di MIUI downloader Ternyata dia ada ya MIUI stabil Indonesia Nah disini saya masih menggunakan MIUI stabil bawaan ya Default masih di Indonesia Gak pindah ke room global Nah ternyata disini ada otak nih cuy ya Nah ada otak update Langsung aja disini kita akan coba update ya Ini ukuran size nya dia di 330 MB Langsung aja kita download Nah seperti ini Dia akan langsung membuka ke dalam sini cuy Nah dia akan langsung membuka ke dalam Chrome Dan dia akan langsung download seperti ini ya MIUI blok otak surya id global v14.0.1 Nah ini tandanya Dia ini dari MIUI 14.0.1 ke MIUI 14.0.2 Nah jadi kalau misalkan teman-teman disini ingin update dengan file otak Itu harus berurutan ya Gak bisa teman-teman dari MIUI 13 update dengan menggunakan MIUI downloader otak ini Gak bisa cuy Gak bisa ya Nah seperti ini Jadi kita tunggu aja disini prosesnya sampai selesai Nanti kita akan coba tes install Apakah dia berhasil atau tidak ya Oke teman-teman disini saya sudah berhasil download ya untuk file otaknya Kita akan coba install lewat versi MIUI Langsung aja disini kita masuk ke dalam pengaturan Kemudian ke tentang telepon dan langsung ke versi MIUI Nah disini teman-teman nanti gunakan fitur pilih paket pembaruan ya Nah kalau misalkan teman-teman disini gak ada pilih paket pembaruan Teman-teman nanti tap-tap di logo MIUI ya sampai dia muncul tulisan tambahan fitur pembaruan hidup Nah kalau sudah seperti ini teman-teman langsung aja masuk ke titik 3 ya Setelah masuk ke titik 3 teman-teman nanti pilih paket pembaruan ya seperti ini pilih Nah kemudian tadi teman-teman downloadnya dimana nih Nah ini ada beberapa kasus seperti ini ya Ini kita langsung gunakan file otaknya itu di folder download nih Contoh ya Nah ini gak bisa cuy Nah dia ada tulisan jalur salah Tidak dapat memilih paket pembaruan yang termasuk diantara unduan Anda Pindahkan berkas ke directory root dan coba lagi Nah kebetulan disini untuk Poco X3 NF saya ini belum terroot Bagaimana cara mengatasinya Cara mengatasinya kita langsung aja pindahkan ya Pindahkan tadi file otaknya Nah kita coba pindahkan teman-teman ya file otaknya Ini kita bersihkan dulu Ini kita keluar aja dulu ya seperti ini Nah kemudian disini kita masuk ke dalam files Boleh menggunakan aplikasi files download ya Atau kita coba lewat sini aja Nah lewat penyimpanan internal Kemudian ke bagian download Nah ini teman-teman langsung aja kita pindahkan ya Nah pindahkan ke Kemudian masuk ke internal Klik Nah kita pindahkan di luar sini Tanpa folder Pindahkan ke sini Nah kita pindahkan Kita tunggu prosesnya Nah ini sudah pindah Kita coba lihat directory sini sudah ada ya di bawah ya Di bagian internal ya Nah ini sudah di bawah nih paling bawah Nah ini kita keluarkan dari recent aplikasi Dan disini kita langsung masuk lagi ke dalam pengaturan Kemudian ke tentang telepon Kemudian ke versi MIUI Nah selanjutnya disini teman-teman balik lagi ke titik 3 Pilih paket pembaruan Kemudian disini cari filenya Nah ya Ada beberapa Cara sih sebenarnya Kita coba dengan cara itu Atau nanti kita Gunakan download room Underscore room Nah nanti filenya pindahkan ke sini Kalau misalkan nanti cara ini gak bisa ya Nah ini langsung ke sini Poco XTNFC Nah filenya sudah ada disini Kita coba klik Nah dia sedang melakukan proses Mendapatkan info Oke Bentar Kita balik lagi Dia keluar ternyata Kita pilih paket pembaruan Kemudian pilih ini Directory yang ini Dan ini pilih Kita coba Nah Pembaruan terus berhenti Kirim laporan bug Gemi untuk dianalisa Laporan ini mungkin mengandung informasi Oke Dia terkena bug disini Oke Nah cara terakhir Kita coba pindahkan sesuai anjuran Yang dianjurkan dari sini nih Kita coba ya Pilih ini Kemudian pilih titik 3 di atas Pilih paket pembaruan Downloaded underscore room Pindahkan ke sini ya Dia itu berada disini Poco XTNFC Download Download room Nah posisinya ada disitu Kita coba disitu Kalau nanti ini masih gagal juga Nanti kita coba gunakan cara selanjutnya ya Oke Langsung aja kita pindahkan dulu file ininya Pilih titik 3 di atas Oh gak bisa ya Dari sini ya Berarti kita harus lewat sini ya Files Kemudian ke internal Nah Ini kita pindahkan lagi ya Pindahkan ke Oke Internal lagi Kemudian ke download Nah disini ada download the drum Pindahkan ke sini Oke File sudah dipindahkan Teman-teman Langsung kita coba Masuk lagi ke dalam pengaturan Sini Kemudian ke tentang telepon Versi MIUI Titik 3 di atas Maaf ya Ini agak susah nih Saya pegang si HP Yang buat rekamnya ya Kemudian ke Pilih paket pembaruan Nah kan Langsung aja di klik Kita coba lihat Mendapatkan info Oke Dia keluar juga Dia keluar juga Ternyata teman-teman ya Oke Dia keluar juga Kita coba lihat Oke Dia enggak bisa Nah Kalau misalkan seperti itu Mau enggak mau Kita langsung aja Masuk ke dalam pengaturan Kemudian Kita ke Kelola aplikasi ya Oke Nah dia Enggak bisa tuh Barusan tuh Kita pilih paket Sorry Ke baterai lagi Ke aplikasi Kelola aplikasi Nah disini teman-teman Cari updater ya Unconfig updater Nah ini teman-teman Langsung aja Seperti ini Nah kalau udah Back Cari lagi Disini Pembaharuan Nah Pembaharuan ini ya Pembaharuan nih Teman-teman cari Nah kemudian Hapus data dan cache dulu Seperti ini Oke kalau udah Kita langsung aja Balik lagi ke dalam Setting atas ya Tentang telepon Ke versi MIUI Nah disini Kita langsung aja Ini tidak dulu Nah ini kita Kalau kita seperti ini ya Sudah kita reset tuh Dia enggak ada Jadi kita langsung aja Tampilkan lagi Dengan cara tap-tap Seperti ini Nah tambahan fitur Baru sudah hidup Kita balik lagi Ya Seperti ini Langsung pilih paket Pembaharuan Kita coba pilih ya MIUI blok kota Kita klik Apakah dia sudah bisa Coba lihat Oke dan ternyata Masih tetap sama ya Nah gimana dong bang Nah kita coba Cara satu lagi Tadi kita masuk lagi Kedalam aplikasi Ya Kepengaturan aplikasi Nah kemudian Cari pembaruan Kalau aplikasi Cari pembaruan Pembaruan Nah disini Kita uninstall update ya Kita uninstall update Pembaruannya Oke Nah kita sudah Uninstall update Dan kita coba lagi ya Nah kita coba lagi Masuk ke dalam Tentang telepon Kemudian kita langsung Kesini Dan Langsung aja Ini tidak Ini kita klik Kemudian ke settingan Terlebih dahulu ya Pembaruan Ini sudah aktif ya Terima Pembaruan awal Sudah aktif Kita tap Tap lagi disini Sampai muncul tulisan Nah tulisan seperti ini Masuk lagi ke titik 3 Pilih paket pembaruan Dan kita pilih sekarang Kita coba lihat Nah ya Perangkat akan otomatis Mulai ulang Untuk diperbarui Menjadi versi MIUI Nah sekarang Sudah bisa teman-teman Ya Caranya seperti itu Nah jadi Kalau misalkan Nanti teman-teman Mengalami Hal Yang seperti saya tadi Tidak bisa ke update Jalur salah Dan lain sebagainya Teman-teman bisa ikuti Cara Terbaru ini ya Tutorial ini Teman-teman Sebenarnya sih Tidak terbaru sih ya Saya sudah bahas juga Sebelumnya gitu Nah supaya dia bisa terjadi Update seperti ini Jadi cara terakhir Barusan Kita Uninstall update ya Kita Uninstall update Untuk aplikasi Pembaharuannya Gitu teman-teman Ya Nah sekarang Disini sudah bisa Kita update Atau kita Coba mulai ulang Dan perbaharui Seperti itu Teman-teman ya Oke langsung aja Disini kita Mulai ulang Dan perbaharui Nah Mendeskripsi ya Nah nanti Kalau misalkan Teman-teman sudah Berhasil terupdate File OTA yang tadi Itu bisa dihapus Ya Aman Prinsip Kerjanya Sama seperti Kalau misalkan Kita mau update Dengan menggunakan File recovery Gitu ya Masih sama aja Nah ini dia sedang Proses teman-teman ya Tuh Poco Kita coba lihat Ya Nah teman-teman Barusan ada tulisan ya Recovery Tapi gak masuk recovery ya Dia langsung update Seperti itu ya Oke Jadi Seperti ini aja Teman-teman ya Untuk Update Atau cara update nya Sepertinya ini memang Cara yang Agak lama sih Biasanya Kalau Langsung 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 Dan sekarang ini Memang terjadi Kendala Ada masalah Tadi update Gak bisa Ada jalur salah Dan lain sebagainya Nah caranya Seperti ini teman-teman ya Oke Itu ya Untuk reviewnya Mungkin nanti Saya akan coba Test-test dulu Kurang lebih 1 atau 2 Harian lah Nanti kita coba Lihat tampilan awal Kemudian Performanya Seperti apa Test gaming nya Seperti apa ya Di versi MIUI Terbaru 14.0.2 Untuk Poco X3 NFC Seperti itu Teman-teman ya Oke Semoga bermanfaat Untuk video ini Tutorial ini Bisa teman-teman Aplikasikan Oke Itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Teman-teman Subscribe Like juga Bantu Support terus Channel ini ya Biar terus berkembang Oke Sip